Aksi buka baju di panggung dianggap bisa bawa azab tsunami, Widi Fieratel dipolisikan pemuda Sulawesi. Aksi Widi Sudiro alias Widi Fieratel membuka baju di atas panggung saat tampil di Palu, Sulawesi Tengah berbuntu tanjang. Vokalis Fieratel itu dilaporkan ke Baris Krim, Polri atas dugaan tindak pidana pornografi. Pelapor Widi Fieratel datang dari Korum Pemuda Sulawesi. Laporan telah masuk pada Rabu 16 November 2022. Dugaan tindak pidana ini yaitu terkait Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disangkakan terkait Pasal 10 Junto Pasal 36, kata kuasa hukum pelapor Zainul Arifin Kamis 17 November 2022. Dalam laporan tersebut, Arifin juga menyerahkan beberapa bukti termasuk video detik-detik Widi membuka baju dan melemparkannya ke arah penonton. Dia mengatakan aksi Widi sama sekali tak mencerminkan budaya masyarakat Palu. Karena itu, salah satu alasan Widi dilaporkan karena pelapor khawatir masyarakat Palu terkena azab berubah bencana tsunami. Musibah ini pernah terjadi pada dua tahun lalu dan memakan banyak korban jiwa. Satu hal yang kami garis bawahi, karena ini kejadiannya di Palu, kami tidak ingin terjadi tsunami lagi, azab lagi bagi kota Palu atas gaya-gaya seperti itu, kata Arifin. Belumnya, Widi sendiri telah angkat suara, iwal aksinya membuka baju dan melemparnya ke arah penonton. Dia mengaku aksinya spontan karena kegerahan. Iya, spontan, gerah, kata Widi ditemui di Jakarta Senin 31 Oktober 2022. Widi pun menilai aksinya sama sekali tak vulgar, sisa pakaian yang dipakai masih dalam batas wajar. Itu bukan pake BH, tapi baju olahraga, sport bra gitu. Sekarang kan sport bra udah bagus-bagus, kata Widi. Lagi pula, Widi melanjutkan aksis seperti itu bukan hal baru bajunya. Menurutnya, penonton Viera Tell yang lama pasti sudah bisa melihat pemandangan tersebut. Terima kasih telah menonton!